Intro Pertanyaan sudah bergabung melalui via Whatsapp ya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Mohon izin bertanya Bu ya Bapak saya saat masih sehat Hampir tidak pernah ada dalam kehidupan kami Anak-anaknya Hidupnya selalu untuk mencari kesenangan sendiri Bu ya Hutang sana sini untuk bersenang-senang Dengan teman-teman sosialitanya Bahkan Saya pernah beberapa kali melihat sendiri Bapak berselingkuh di belakang ibu Bu ya Selama dari kami Kecil-kecil sampai lulus kuliah Bekerja dan berumah tangga Ibulah yang merawat kami Hampir seperti single parent Dan membiayai semuanya Saya jengah dengan Bapak Hingga akhirnya saya putuskan untuk menikah muda Pada tahun 2009 dan pindah keluar kota Berapa tahun terakhir ini Bapak sakit diabetes parah Diabetes basah Tapi tidak pernah mau mengatur makan Dan berobat Hingga pada akhirnya Muncul luka di kaki Dan harus diamputasi Setahun yang lalu Saat akan amputasi Saya putuskan untuk merawat Bapak Di kota saya Sebelumnya Ortu dan adik saya Di Ponorogo Dan saya di Malang Alasan saya membawa Ortu ke Malang Adalah karena Kasian sama adik dan ibu saya Bu ya Karena mereka berdualah Yang selalu jadi Sasaran Bapak saya Hutang-hutang Bapak Yang dipakai untuk Foya-foya pun Adik saya yang membayar Nah selama setahun ini Saya merawat Bapak Dengan baik Bu ya Semuanya Saya mandikan Bersihkan kotorannya Rawat lukanya Saya antar ke rumah sakit Dan lain-lain Tapi Bu ya Saya tidak punya keikhlasan Dan kasih sayang Dalam melakukan itu Saya merawat Bapak Hanya demi ibu dan adik saya Karena saya belum bisa Memaafkan perilaku Bapak Yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara saya Mengatasi hal tersebut Bu ya Mohon doanya Agar saya bisa Mengatasi perasaan tersebut Bu ya Saya tidak mau Tidak ingin masuk Kedalam kedurhakaan Kepada orang tua Terima kasih Masya Allah Anda itu anak soleh Doakan kami Anda itu anak soleh Orang tua Anda Ayah Anda Dengan Seperti itu Pun pada akhirnya Jatuh di pangkuan Anda Dan adik Anda pun Juga soleh-soleh semuanya Lihat Yang bayar utang-utangnya Jadi orang tua itu Ada dua macam Ada seorang anak Yang diberi oleh Allah Orang tua yang baik Tapi ternyata Anak tidak bisa baik Itu nasib buruk Bagi sang anak Nasib buruk Bagi sang anak Bagi siapapun Anak yang merasakan Seperti itu Segera kembali kepada Allah Dan segera mengambil Bagian berbakti Pada orang tua Kalau ada anak Bapak ibunya baik Ternyata Kalau dia tidak baik Itu nasib buruk Kalau tidak segera tobat Na'udzubillah Segera Ada orang yang Seperti Anda ini Diberi oleh Allah Seorang ayah Yang tidak baik Akan tapi Ternyata Anda masih Mau berbuat baik Berbuat baik Itu adalah Pilihan Allah juga Dan ingat Berbakti kepada Orang tua Tidak ada hubungannya Dengan cinta Ingat Cinta Tidak bisa dipaksakan Mungkin karena Marahnya Anda Dengan orang tua Sudah berlebihan Karena orang tua Anda Seperti itu Tapi ternyata Marah Anda Tidak Anda wujudkan Dalam bentuk Dendam Yang menjadikan Orang terseksa Jadi berbakti Pada orang tua Tidak serta-merta Harus ada cinta Siapa yang mengatakan Harus mencintai Tidak Bekti itu Kewajiban Baik kita cinta Atau tidak Cinta Anda sudah melakukan Belum adanya cinta Di hati Anda Memang ada sebab Tapi Anda tidak boleh Dalam amal dohir Anda Anda Apa namanya Melakukan sesuatu yang Yang merugikan Ayah Anda Anda sudah istimewa Tinggal Anda Tata hati Anda Anda belum ikhlas itu Ya Anda manusia Justru itu jihad Bagi Anda untuk Anda tidak ikhlas Tapi Anda berbuat Itu bisa saja Pahalanya double nanti Anda tidak ikhlas Tapi saya tidak boleh Kasar sama ayah Saya belum ikhlas Tapi saya berbuat baik Itu Anda lawan terus Maka itu jihad Tapi ingat Kalau Anda tidak teruskan Ini jihad Maka Anda akan ingat Amarah atau Kesalahan orang tua Na'udubillah Masuk dalam Dalam Kedurhakaan Nanti pada akhirnya Jadi ingat Sebagian orang mengatakan Apakah berbakti Adalah harus dengan 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 cinta Oh tidak Di saat tidak adanya cinta Bukan berarti Anda Tidak boleh berbakti Cuman kenapa kami Anjurkan untuk Menanamkan cinta Karena cinta itu Membantu kita Untuk mudah Untuk berbakti Seperti itu Nah bagi yang belum Ada cinta Ya Belum yang ada cinta Tapi ingat Jangan menginginkan Kejelekan kepada Orang tua yang tidak Anda cintai Sedikitpun Termasuk Lintasan-lintasan Mendoakan agar cepat Mati sekalipun Mungkin rasa capek Anda Kalau ternyata Ada lintasan Tahu itu Bisa akan setan Tapi langsung Anda Istifari Berarti kembali Kepada Anda Kepada kebaikan Anda istimewa Betul Anda istimewa Buktinya Kenyataannya Anda Rawat Dan ternyata pun Anda merawat Ayah Anda Merawat Ayah Anda Demi adik Anda Demi ibu Anda Itu baiknya Dobel-dobel Dobel bagi Anda Merawat Ayah Anda Demi adik Anda Demi ibunda Anda Tinggal nanti sambungkan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun rasa Senang kepada Ayah Anda Belum muncul Justru itu Berat Tantangan Kalau Anda Dalam keadaan semacam itu Kok masih bisa Melayani dengan lembut Berarti Anda Betul-betul Orang merangih Wanaf Sudah setiap saat Anda chat Pangkatnya tinggi Di hadapan Allah Maka kami sampaikan Kepada semua anak Yang ternyata Di dalam hati Anda Tidak ada cinta Belum ada cinta Kepada ayah dan ibunda Anda akan Tapi Anda lawan Dengan pengabdian Maka itu Double pahala Bagi Anda Double pahala Bagi Anda Lakukan Anda akan mulia Dan doakan kami Doakan semua Para pemirsa Doakan semua Para pendengar Agar mereka Diberi Allah segala kebaikan Di dunia dan di akhirat Dan diberi kesempatan Untuk berbakti Pada orang tuanya Allah alam isu'a Setelah Anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi Wa sahbihi Wassalam Bersalawat Bersalawat